Hai Oke guys kita lanjut ke game kedua ya antara Falcon IP brand melawan dari liquid Eko nggak bisa langsung kita lihat aja guys satu poin untuk falcon api brands banyak yang bilang Oh mungkin dia pakai Lolita geser dibalikin nama falcon api bre katanya katanya kalau waktu itu yang di Reginal PH dibalikin kan itu untuk tim liquid-liquid 40 ya kan Oh ini lebih balik ini 30 bisa jadi single alem ya jangan lupa ya enggak ada warna bracket nih mohon maaf nih ini kalah langsung pulang ya bener Yap lagi-lagi untuk jangkau di sini Julianto Julianto lawan baksinya juga karena darahnya lumayan banyak tapi dari emblem terlihatlah teks fit untuk Julianto farming lebih cepat sama Julianto tiga juga bisa waduh galak juga langsung tiga player terlihat ada di arah river bahkan yang 3 player dari liquid Eko tadi cukup terlambat namun berhasil ya 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 sanji dengan luoi untuk lu sendiri ya bisa bikin kalah tapi toplein dulu sampot-sampot air waduh tumbang bro dapatkan cara satu player first blood berhasil tercipta dan flat to Z masih stay dia diberada di dalam Oh tertaring ada di bagian atas tapi terlihat ada Ogen yang sudah mengeris ini memang menjadi bukti nyata ya kalau jungle tank di awal memang masih kuat gitu kan memang masih lebih diambil semua tuh gua lihat-lihat semua nggak ada yang dapet nih kalau TG tapi ya it's okelah dia dapetin first blood dia ngilangin Julian dari kalte Z dari posisi 2 buff gitu kan sudah lumayan banget banyak time lagi masanya tertentu pertama nih Julian menurut gue hero yang bisa kalau memang mau kontes multi-fight tapi lawannya baksia apakah memang tetap nggak ragu atau mau mirip waduh langsung nancep tuh biasa juga dari waktunya udah dikurangi teman-teman ya memang tidak selama seperti dulu lagi tapi setidaknya itu pun akan masih tetap mengganggu gitu loh makanya namanya efek stand ya tetep lah mau beberapa detik pun itu bakal bisa bikin bahaya intinya ya tapi dari tertanggal yang setup mereka berdua lebih ke sabar dulu sampai clear wave semua level 4 dulu sunford nya Ud 4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-4-4-4-4-5-4-4-4-4-4-4-4 walaupun dia tank janggal hehehe tetap mau ngambil levelnya dulu full buff dulu baru lebih siap tempur harus ya dan sunford mulai mendekat lagi karena ide totalnya hanya saja di tempat yang lain sunford langsung mati gesek lo mendapatkan satu poin kill sebelum nantinya langsung mati bro dan juga terlihat ada satu lagi krap yang berhasil diamankan bertambah sudah levelnya tertentu langsung aja uh kalte sih yang dapat didapatkan jp-nya pun harus lompat karena terlalu berbahaya untuk berada lama-lama di dalam area tersebut dan sekarang Guardian Reflection kita lihat ada satu telepon tadi dan juga pengajian sunford beserta dengan zanji yang memang mereka cukup terlambat tapi kebaca sih ketika kalte sih nya tadi maju mungkin temen-temen dari falcon epibrain pun sadar ini nggak sendiri ini akan ada backup makanya mereka akan langsung gerakan mundur dan akhirnya karena terbaca nggak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Ligiteko game sense seperti itulah ya insting terhadap apa yang akan dilakukan oleh player lawan itu juga yang harus kita ketahui temen-temen weh tempat yang lain sunfordnya sempurna tidak langsung tumbang guys ya tuh kali tumbang ini berhal yang bagus sih tapi memang target yang dari tadi yang support yang diincer guys ini adalah sunford bawahnya kelihatan kan dijagain terus sama JP JP jarang banget muncul nggak ada di atas ya di atas ada di bawah masalahnya kalau sampai ketiga kalinya sunford dia bakal kalah banget dari learningnya dia akan kalah dari move-nya itu berdampak karena tertelit di bawah loh ya ini Super Marco juga kita tahu ya Super Marco adalah salah satu marksman dengan positioning yang sangat 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 banyak tuh sangat banyak ya masalahnya bagus banget banyak sangat banyak itu dia dia pakai Moskov lagi kan yang kalau gebuk dia bisa lompat lagi nanti tapi jangan lupa lawannya juga ini karigat loh benek itu dari dulu sering banget pakai kari loh dari Wah udah lama banget sih kayak dari tiga sih selalu malah itu malah apa namanya karinya itu dulu pernah outplay Skyler guys tapi biasanya dikombinasikan sama romernya romernya merpik off biasa ya ya mungkin kalau ngomongin dulu ya tapi kalau karri kayak begini Guardian Reflection ini loh ya ya itu itu yang gua bilang apakah pilih powernya kari itu masih kom masih bisa matchup dengan pet sekarang itu biasanya ya balik lagi loh hero power kadang itu di atas hero nyaman itu yang sering terjadi juga kita sering lihat juga masalahnya nih kalau nggak mau ke-2 geseh ya Wiyah itu pick up kan biasa berdua gitu konsil sekarang nggak bisa nih harus ramai dikit langsung dilompati for walaupun dikeluarkan tidak konekkan siapapun canji Wah aduh langsung mati guys membalas dan sekarang ada satu nih karri yang dapet Sanford Super Marco Super Marco Super Marco masih aman bos Gelo untuk Sanford malan kaltezija ih ini wala mati guys mati gak aman Wah gelo sih guys kekurangan damage dan akhirnya masih bisa pertahanan kelas bro kelas kematian ketiganya ini nggak bisa menjadi excuse yang bagus lagi sekarang masalahnya Super Marco dia masih bisa kabur tadi abis Walker menyelamatkan dia langsung memeluk juga dari outer tarot di arah mid lane dan kaltezija hampir aja bisa dipanis untung Juliannya tadi udah nggak ada nggak ada skill lagi ya Sanfordnya nggak selamat lagi loh ini udah tiga kalinya tumbang dari Sanford selama memang worth it itu nggak ada masalah tapi kalau kayak dua poin kill di atas tadi ini bikin bikin early game dari kaltezija jadi Snowballing banget tapi gua suka nih keputusan yang membuat pionya clear bawah soalnya udah nggak bisa lagi kalau misalkan dibawahnya dipaksa dikasih ke misalkan Super Marco gitu kan dia terancam makanya udah bio aja yang memang aman oke tadi terlihat ya ada checker rumputan terlebih dahulu tapi kosong ternyata ada sekarang di bagian bawah ya untuk benny akan selalu ditemenin dulu sampai nantupun benny siap ya kan karitik helm dulu guys kalem banget sebenernya dua juga masih bisa lah dibawa perang tipis-tipis cuman memang dampak dua sama tiga item ini beda banget ya kalau tiga bener-bener dasyat kalau dua ya bisa aja gitu kan sementara untuk next objektif ada di arah top lane mungkin Super Marco harus dipindahkan lagi ke bawah ya udah kelihatan juga dari gerakannya karena ya dia bisa datang dengan speed of destruction nantinya tadi kita lihat ada dua momen selamat berarti ya iya selain kameramen kan waduh kalau kameramen udah pik selamat pak makanya jarang tapi pernah makanya penalti zone iya karrizi lagi yang dapet ya kalau jenya mati ayo waduh 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 oh gun oh gun oh gun masih beratuh masih amankah Oh ala oh gun tadi kalau balik mah aman guys selesai lah sudah itu dia terlalu dalam uh tapi iya tidak untuk lapisinya sendirian lapisnya selalu tiga orang ada satu lagi pada slash dikeluh ulu jp-nya tepukis sama aja sih bisa tumpang guys ya Wow ini dia drill pertanggungan tanpa akhir mereka jual beli serangan tarik ulur tapi enggak nyangka sifat sih dia bisa dapetin satu poin kilnya jp tadi yang dapet hamilnya ini juga tadi hampir bisa ditumbangkan sayangnya piuh dia punya tugas untuk lewetnya dulu enggak mau sampai middle targetnya hancur duluan dan Queen swing di first itemnya fadzi ini dia membedakan gua lihat kayak kemarin banyak banget player-player teris lah yang sebenarnya enggak kuat untuk nahan demen tapi paksa war X di item pertama gue sempat bahas bahkan kemarin dari panel tapi telepon Wah 1 2 3 eh jp kelihatan sanji kelihatan dan kayaknya sih selamat nama nanya guys ya biasanya nanti karena winter ya kalau misalkan udah terjebak ya pilihan itu kalau tiga skidat luarkan rentan remitnya ini udah mulai dicicil terus-terusan kalau tersinya pun udah udah enggak terlalu kuat nih udah sebenarnya nebein kan sakit banget soalnya busetnya sakitnya Super Marco main free lo di tadinya belum tumbang dia sama kayaknya disini juga konek konek dan konek cuman dia belum emang belum mau aja ya kalau posisi tadi memang berat kalau tadi dia keluar Pak Wah semua mata tertuju kepada Super Marco langsung Super Marco itu cuman gua suka banget sih defensive mereka berdua ya tarik ulurnya itu loh kayak short skill udah keluar mereka masih bisa nge-backup bareng dengan kayak beskoteklah dengan beberapa skill yang tersisa lah spellnya tuh bener-bener susah banget buat di alam dulu bro kalem 5-5 menit 9 guys ya Lord ya guys kalau zoomnya sampai gitu ya guys ya hahaha harus dilihat semua Pak di trawong Oke lah Lord pertama Bro hanya cekodam Iya musik tapi kalau untuk front to back lihat liku teko oke loh dia ada sanji kan yang bisa pegangin ini kombinasi sanji sanford udah ada dari lama banget ini ilmu merku cek rumput dulu gak sih bro jalan biasa mereka berada di gengking pinggirnya sekarang enggak sama sekali Super Marco gila game sense-nya tinggi ya dia enggak super Marco is enggak hahaha siapun lagi-lagi aduh berbeda ada informasi yang udah langsung dipertontonkan dan juga diberikan harusnya bagian bawah dan sekarang papa nape brand mungkin bisa langsung membuat barikat cuman geraknya cepet banget loh kayak mereka tahu ada di bawah ini dari ikut eko lihat karakternya tadi langsung dipukul mundur langsung dipaksa mundur itu yang memang komunikasi mereka lancar dan mereka tuh berani untuk make a move dan mungkin kalau bukan dari falcon happy brand itu ya kalinya bakal tetep enak-enak aja di depan nggak akan ada dipanis juga dari sekian item Julian yang baru mengarah-arah winter ya jadi gua bilang tadi dia butuh banget untuk bintang woi dan final slasen sanfone berhasil tadi berdapatkan samplai dan itu ada Flapp Z mati guys dapat banyak loh tapi asal kalian tahu ya Flapp Z lima kill dibabat semua sendiri guys gak ada masalah karena satu buah momen yang diciptakan Flapp Z target yang lumayan walaupun sekarang masih belum bisa ya untuk mendapatkan objektif kayak Lordnya kah atau ngambil tar dulu kah lenjau ini bakal jadi PR untuk teman-teman liquid echo boleh boleh nih bentar deh jadi dapet satu coba tuh dapet satu ngilang lagi iya 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 bisa kita kalau dapet satu kan udah woi langsung set up set up set up tapi mereka sadar sih kalau mereka ada di kondisi yang bisa dibalikin gitu kan tapi tanpa disadari buatnya masih dipegang sama keteku walaupun presiden tetap epibrand mereka bisa bisa ngelawan lagi dari sisi presidennya ya file harus berharap dengan lima player sekaligus bersama dengan Ogwen dimana pemain dari liquid echo mereka sudah parkir untuk bisa mendapatkan sokar Lord tersebut yang berani lagi Superwarco udah hilang tanda ini Superwarco juga udah ready kalau memang mau datang dan ini midnya lihat lu sampai menit 12 midnya masih berdiri lu iya pilih ini dasyat banget yang pertarungan raksasa Philippine bahkan Lordnya kalau ngomongin Lord nggak bisa pegang lama-lama sih Valkonnya pibrand ini lebih ke counter-set up galak pisan peonya udah sabar atau pewek sabar tapi ada chance muset yang hampir ada yang tumbang gitu loh makanya itu hanya untuk berleker pilihan terbaik untuk saat ini untuk menghindari JP atau juga kalau ketika mereka out position dia bisa beli waktu juga pakai winter crown ini bagus banget sementara Hai Lordnya ini tadi gue bilang dua flicker dari teman-teman Valkon epibrand nggak ada dan jangan sampai mereka terbawa dengan set up yang akan dilakukan sama liquid echo mereka jungle tank mereka akan lebih enak untuk set up ya sejauh ini dari masing-masing shortcaller juga udah memberikan satu hal yang sangat-sangat baik yang bisa kita lihat Elim ya bagaimana cara mereka untuk menyerang bagaimana cara mereka untuk langsung defense lagi setelah mereka mendapatkan satu poin ke apakah mereka mau set up atau tidak jadi tadi keputusannya boleh 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 sih teman-teman pak marco show ya tentu nah ada Supermarco di bagian bawah sudah terlihat akankah yang di area dari Lord mereka akan langsung singkat kalta Z sudah memulainya masih show di bawah dan akhirnya ini malah membuat liquid echo nya nggak bisa untuk set up atau start di area Lordnya mereka termasa mundur ya itu dia karena pergerakan Supermarco juga pelan tapi pasti sudah boleh mendekat tapi bagian bawah ada satu webminan berhasil diantarkan lagi bawahnya guys setelah dipus bos banget di Supermarco nya dia dia nggak nge-show tiba-tiba nge-show di bawah diem dulu tiba-tiba nge-show lagi dan ketika dia show selalu ada gerakan yang dilakukan dan lihat Lordnya udah mulai sekarat dan langsung ditabrak ya setelah kali-kali-kali-kali-kali ayy buset nah eh peneliturnya gelok lagi dalam pertempuran yang akan kita lihat bersama-sama Supermarco berhasil dapat lagi karena satu player tapi pertempuran belum berhasil belum selesai pula itu pada berbeda Supermarco ada jauh di bagian belakang dan sekarang ada satu player yang liquid echo yang tumbang dengan terus begitu banyaknya source kill yang keluar loh rumah Ria guys ya kehilangan banyak sekali dari spells berdiktasin hehehe muset masih lebih Supermarco masih habis walkeruluh mendorong Sanji dan ada satu pagar yang sudah langsung dibuat oleh PO dan juga flat tesi penalti Zot yang bisa di Sanji yang setelah saja kayak begitu saja kira-kira-kira yang setelah bangles tidak satu persatu hilang iya 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 dan sekarang mereka harus supermarco dapat lagi bisa diamankan oleh falcon epi brand belagi-lagi satwa gua momentum tercipta bagus wakonepi brand Wah kok bisa gini ya ya tifat jangka panjang yang bisa mereka pegang tarik ulurnya masalahnya kita tahulah dari teman-teman ikut echo dia ultimate dependent banget Minion Fury dia punya cooldown yang lumayan lama dia nggak bisa dipakai terus-terusan kan sementara kudon dari Flop the Z penalti zonenya itu bakal lebih enak sayangnya final saya tadi enggak ada masuk pas gitu loh ini indah sih mainan ya kan permainan tim fight yang bagus dari keduanya memang sih tadi fight sebelumnya ap brand kelihatan unggul ya karena likut echo yang harus tumbang tapi goldnya masih beda 4000 aja gua rasa ini masih bisa ke defense juga karena ya Hai hero high ground defender juga masih ada Sanji nih untuk ke arah heronya memang untuk minat agak susah tapi hati-hati final slash dari Sanford jadi terkadang bisa buat kajaiban dan pel berhasil ya berhasil untuk bisa mendorong dulu siapa penyakitnya guys itu file lalu dilanjutkan lagi dengan nanya Ogwen charge-nya Ogwen ini loh teman-teman ya satu getop harusnya masih amat sih guys Hai masih untuk loh enggak ada yang mati bro dari liquid lagi bagian mau terbisa cuma ada di sekitar mungkin ya yang bakalan hancur ya lewat satu bestar yang ada di are bottom dan terlihat ada di modikasi tidak dari bagian tengah tumbang juga di atas satu tumbang juga harusnya hau 3 bestart berhasil dihancurkan tapi seenggaknya ya dari liquid echo mereka enggak buru-buru maju tadi mereka udah ada di posisi bakso shield unity yang siap untuk maju ke depan dan teman-teman juga juga sebenarnya enggak ready untuk backup jadi mereka fokusnya memang defense dulu defense ini kadang menjadi penyakit loh ketika lagi defense dapat sedikit momen aja langsung maunya maju iya tapi belum nge-clear webiniannya nah itu terjadi juga tadi hampir saja maju tapi untungnya memang masih bisa ditahan juga tapi tiga bestart hilang liquid echo mereka harus lebih mungkin konsentrasi lagi ini apa yang harus dilakukan mereka harus cari cara untuk nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ke file pinya came agung gitu Kери Eagle ini penting banget nah silovnya lolita itu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dari bisa papa dulu posisi dari material nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge air hari tadi dengan cultnya にah Takdibantu dengan science class mungkin atau nok5 dari Tomnya Nice mungkin atau lockup dari stopnya dokter Justice report Lord kemb cámara muncul Halo Lord yang kedua Ya ini bagai jadi PR yang berat banget udah euro sih......� Nejast lebih ngeri oh gila dapetin Lord tapi wah aduh walaah 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 itu sama aja di PHP gasih guys dapetin Lord tapi lo kalah banget wah gelo 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 nggak bisa berkata-kata guys gue guys gg tidak berguna bro tadi bro ah oke ya kita lanjut ke game yang ketiga guys bye bye hai 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 hai